hai assalamualaikum balik lagi di channel saya pada kesempatan kali ini saya mau compare sebuah helm ya ini bisa dilihat di depan saya sudah ada dua helm ya teman-teman dan yang sebelah kiri saya ini njs zx1 ya Nah terus untuk yang sebelah kanan ini adalah TT course ya teman-teman dari kaya T untuk keduanya ini memiliki persamaan dan perbedaan kalau menurut saya jadi saya mulai dari apa dulu ya mungkin dari warna ya warnanya ini sama-sama doff ya saya pilih yang warna doff keduanya jadi ini untuk warnanya antrasit ya untuk si kaya TT course ini dan sedangkan untuk si njs zx1 itu warnanya adalah hitam doff ya teman-teman jadi ini terlihat sama tapi ini bukan warna hitam lebih ke apa ya perpaduan hitam doff dan gray ya jadi warnanya antrasit kayak gitu ya teman-teman teman-teman itu dari segi warna ya teman-teman terus saya juga mau bahas masalah fiturnya ya teman-teman ini bisa dilihat dari bentukan bisa dilihat langsung sama teman-teman nih antara kedua helm ini memang saiznya terlihat mirip ya persis ya sama mungkin kalau cuma lekukan-lekukannya berbeda ya teman-teman saya mulai dari yang njs dulu deh ya saya pindah posisi dulu oke nah kayak gini ya teman-teman saya kesampingkan dulu untuk yang TT course nya nih bisa dilihat untuk njs yang zx1 seri pertama ini pertama kali keluar ya ini saya beli warna hitam doff ya teman-teman untuk tampilannya nih bisa dilihat ya kayak gini sosoknya atau apa ya bentukannya ya teman-teman tapi untuk fitur ya ini si nzx1 ini sudah punya yang namanya double visor nih bisa dilihat teman-teman sebentar nah ini dia double visor nya tuh dia memiliki double visor nih ini ada tuas untuk apa namanya ya buka tutupnya oke dia memiliki double visor nah terus untuk apa ya namanya nih untuk visornya dia cenderung belum flat ya teman-teman belum datar jadi ini masih sedikit cembung ya tapi menyesuaikan dengan karakteristik apa namanya secara keseluruhan ini apa bentukan helmnya jadi menurut saya cocok ya untuk generasi lama ya kalau yang terbaru ini udah flat ya teman-teman untuk visornya terus untuk ventilasi ini si njs ini cukup cukup besar ya ventilasinya nih langsung di depan artinya di depan dagu sini enggak ada buka tutupnya ini langsung los aja jadi untuk ventilasinya lumayan apa ya namanya lumayan berasa ya teman-teman terus dia juga untuk ada locknya ya untuk apa namanya si visornya kalau kita tekan ke bawah ini ngelok ya atau ngunci nah kayak gitu ya jadi ini nggak bisa lepas ya Nah agak keras memang ngelok banget tuh nah ini untuk fiturnya ya selain apa nanya apa namanya ventilasi dan juga locknya terus di bagian atas ini ada juga kalau ini bisa buka tutup ya teman-teman tuh ini untuk ventilasi atasnya cukup besar juga ya dan memang cukup berasa juga apalagi saat riding kecepatan yang lumayan tinggi ya teman-teman Nah untuk tampilannya kayak gini ya belakangnya tuh bisa dilihat tuh belakangnya kayak gini emang khas banget ya sebelumnya sudah saya review juga cakep sih kalau menurut saya ya helm ini tuh jadi helm icon kalau menurut saya ikonik banget dari njs dari versi yang sebelumnya ya teman-teman teman-teman Oke kita langsung ke apa namanya kayak teh nih untuk kayak tehnya ya teman-teman Nah untuk kayak teh untuk visornya itu ini sudah flat visor ya teman-teman artinya si visornya udah datar ya terus dia juga punya untuk eh masang tir op atau pin locknya ya teman-teman sedangkan si njs belum support ya teman-teman jadi ini helm yang memang selalu viral dan helmnya ganteng ini mountingnya belum saya copot juga nggak apa-apa deh Nah untuk ventilasi ya teman-teman dia ada di bagian kepala juga tapi ini bisa dibuka tutup ya agak seret ya wah lama banget nggak buka tutup Nah ini ada apa namanya ventilasinya di atas cukup berasa karena lumayan besar terus untuk didagunya juga ada cuma kehalang ini sama ini belum saya buka nggak apa-apa deh ya nih bisa dilihat ini ada ventilasinya lumayan besar juga sih cukup lah ya dan lumayan berasa ya terus ini juga ventilasi yang sebelah atasnya ada juga nih ini juga bisa dibuka tutup juga tuh ya ini kalau kecepatan tinggi lumayan berasa juga sih walaupun sangat signifikan ya temen-temen Nah untuk bagian belakangnya sama-sama punya spoiler juga ya nih bisa bisa dilihat sebentar saya coba bandingkan langsung dengan yang NJS nih spoilernya kok mirip ya nih ini bawaannya ya bukan tambahan bukan variasian spoilernya mirip kalau menurut saya cuma memang ini lebih rendah sedikit ya untuk apa namanya spoiler belakangnya terlihat lebih panjang sedikit lah mungkin berapa mili setengah setengah centi mungkin dan untuk si apa namanya titikors ini belum belum support double visor ya temen-temen dan saya rasa belum ada yang double visor ya untuk yang apa namanya kayak titikors dan memang tidak perlu juga karena modelnya lebih slim kalau menurut saya ya terus untuk bagian busa busanya lumayan halus empuk ya double dering juga sama ya ini yang NJS juga double dering ya tuh bisa dilihat busanya lebih empuk mana keduanya memiliki sama-sama empuk cuma teksturnya sedikit berbeda teman-teman yang ini agak sedikit lebih kasar kalau menurut saya ya opini pribadi tuh kerasa di tangan ya ada machine guard sama juga titikors juga sebetulnya ada cuma saya lepas apa namanya yang didagunya ya teman-teman tuh ini bolong kayak gini karena sering pakai mountingnya teman-teman dan sama-sama sudah support yang namanya intercom ya teman-teman tuh ini sama-sama udah support intercom juga ya ada bagian buat intercomnya lubang di dalam Oke kayak gitu terus untuk secara fisik ini berat yang mana gitu kan mungkin beratnya kalau di tangan ya itu berat lebih berat NJS ya teman-teman daripada titikors saat dipakai pun mungkin karena si apa namanya titikors ini lebih terlihat lebih kecil gitu kan jadi lebih ngepress banget DPP ya dengan ukuran yang sama ya teman-teman dan saya rasa untuk NJS agak sedikit oblak kalau di saya ya jadi agak sedikit berat juga sih helmnya teman-teman tapi kalau untuk titikors ini menurut saya paling nyaman sih paling enak dengan harga yang keduanya itu enggak jauh beda ya teman-teman jadi untuk NJS itu saat pertama keluar saya beli berapa ya 850.000 teman-teman untuk si NJS ini dan untuk si KJT ini range harganya di 1 jutaan untuk yang solid bahkan sekarang udah naik lagi ke 1,2 atau 1,3 ya teman-teman pokoknya naik terus soalnya helmnya katanya sih langka gitu dan untung-untungan dapat warnanya ya dan saya kebetulan ini warnanya mirip ya teman-teman Oke untuk kenyamanan keduanya nyaman sih cuma yang NJS lebih berat dikit ya tapi kalau DPP semuanya udah saya review juga bagaimana nyaman enggaknya semuanya terus di vlog juga udah saya bahas juga nyaman yang mana cuma kelemahan ya langsung ke kelemahan aja deh ya kelemahannya dari NJS ini tuh nih berisik ya teman-teman di bagian kuping sebelah kiri karena ini nih sebelumnya udah saya bahas nah dia lu ada lubang kan buat naik turun si visor ya double visornya tuh jadi lubang ini tuh masuk anginnya masuk kalau kecepatan dingin terus lumayan cukup berisik dan sedikit mengganggu kayak gitu ya teman-teman Nah kalau untuk kayak PT ini untuk titik course kelemahannya hanya satu sih teman-teman kalau menurut saya ya Open pribadi soalnya temen-temen nih di bagian busa bagian belakangnya nih busa ini nih nah busa bagian belakang sini ya teman-teman itu sering kalau kita lepas helm itu sering ikut nih kayak kayak gini nah mudah banget ini keluarnya gitu tuh mudah banget keluarnya jadi sering apa ya ya sering terbuka aja gitu jadi harus sering masukin masukin lagi males juga sih kadang-kadang oke mengganggu estetika tapi it's okay bukan masalah yang sangat patah ya teman-teman jadi itu aja sih kalau dari NJS NJS ini busanya terlihat premium dan keren lah ya teman-teman untuk bagian dagunya sama-sama menirus ya teman-teman cuma kalau NJS itu lebih ke EGP kalau menurut saya ya kalau titik course ya khas sendiri ya untuk garisannya untuk lekukan-lekukannya juga terus untuk selnya gede mana sih kalau menurut saya saya ya sedikit lebih besar yang NJS ya teman-teman tuh bisa dilihat kalau dilihat mata sih sekilas tampak sama ya semuanya tapi ya itu yang saya berasain sendiri gitu kan titik course itu lebih slim mungkin karena ada lekukan-lekukannya ya teman-teman kalau ini kan membulat membulat banget si NJS itu ya memang kayak gini bentukannya dan ini pun oh iya untuk apa ya terlihat mungkin lebih terlihat lebar ya untuk visornya walaupun kalau diukur sih sama-sama aja teman-teman ya tapi nggak tahu kenapa kalau NJS itu seperti terlihat besar gitu untuk apa ini namanya sudut pandangnya gitu saat kita berkendara sedangkan ini lebih sempit nih dalamnya ya teman-teman kalau ini lebih agak lebar luas gitu kita kalau ngelihat ya teman-teman untuk nosegutnya nih bagian atas sama-sama cakep sih mirip modelnya teman-teman untuk busa pipi jelas lebih tebal NJS tapi bahannya lebih lembut si titik course ini ya teman-teman kalau njs agak sedikit kaku gitu ya ya ini masalah selera sih teman-teman ya kalau untuk nyaman keduanya nyaman cuma NJS pasti sedikit berat kalau dibandingkan dengan titik course ya untuk kenyamanan kalau untuk harga jelas lebih murah NJS ya teman-teman terus apalagi nih yang mau saya bahas saya juga bingung juga nih ngeconvertnya ya intinya helm ini tidak terlalu banyak kekurangannya ya untuk di range harga satu juta ke bawah ya Oh ini sekarang udah untuk yang motif mahal sih teman-teman ya 1,5 bahkan tapi ini juga sih kalau yang udah motif itu juga lumayan harganya teman-teman bisa satu lebih ya jadi tentukan aja pilihan teman-teman ya untuk yang helm menengah ya menengah ke bawah jadi saya rasa NJS punya ciri khas ya di dagunya mirip-mirip EGP ya teman-teman agak sedikit tinggi tuh ya kalau ini agak sedikit turun dan terutama kalau kita bandingin dari samping nih dari samping ya ujung spoilernya nih kalau diginiin lebih rendah yang titik course sedikit ke bawah ya tuh dia masuk oke jadi untuk titik course ini memang kalau kita beli variasiannya itu spoiler tambahannya ada lagi NJS juga sama ya teman-teman jadinya mirip-mirip ya ya kayaknya desainernya saling terinspirasi dari helm apa gitu ya soalnya mirip banget ya kan sekilas ya cuma ini banyak banget lekukannya garis-garis tajamnya kalau si NJS itu lebih bulat-bulat kayak gitu ya untuk apa namanya bentukannya jadi saya rasa kedua helm ini memiliki kelebihannya masing-masing ya tapi kenyamanan saya tetap masih pilih titik course karena apa ya lebih ringan aja sih terutama kan saya nge-vlog pasang kamera di depan jadi nggak mudah apa ya helmnya nggak mudah beginilah gitu nih kalau pasang kan berat ya di depan jadi nggak mudah nggak mudah goyang kayak gini atau terasa lebih berat ini memang titik course paling nyaman terus bagian kepala saya ya terutama nah bagian sini nih nah dahi ya dahi sebelah sini itu kalau pakai titik course itu pas banget gitu ya sangat-sangat pas ya teman-teman tapi kalau untuk si NJS ini walaupun ini size-nya L sama-sama L nah kalau yang NJS itu bagian apa yang namanya nah bagian sini nih agak sedikit longgar ya sedikit sih nggak banyak teman-teman kalau pakai balak kelapa ya pas juga oke kayak gitu ya teman-teman mungkin untuk apa konfretnya atau eh konfret lagi apa compare ya antara helm NJS ZX-1 dan juga helm titik course ya teman-teman jadi untuk warna bagus ya catnya juga bagus keduanya berkualitas sama-sama berkualitas untuk berat sedikit lebih berat ini ini ada level beratnya nggak sih biasanya ada nih disini nah ini dia teman-teman karena yang paling sering ditanyain beratnya sama gede selnya ini 1450 ya teman-teman ya satu kilo 450 gram kalau yang ini ada beratnya nggak sih nah ini 1450 juga sama ternyata ya tapi entah kenapa ini bisa sedikit lebih berat nggak tahu kenapa saya nggak punya timbangan soalnya teman-teman tapi ini lebih ringan gitu beda aja kerasa di tangannya feelnya tapi kalau untuk bahan sepertinya sih sama-sama ya tapi kayaknya NJS lebih tebal deh kalau kita apa ya namanya kita sentuh gitu sebentar ini kok pencahayaannya oke nih ketika kita ketok aja begini kalau ini lebih ampak ya beda nggak tahu kenapa kayaknya ini lebih lebih rapuh gitu walaupun sama-sama sih mungkin ya beda-beda tipis lah ya oke teman-teman biar videonya juga agak kepanjangan juga ya nggak saya tes nggak saya pakai karena udah saya review ya di video yang sebelumnya ini mungkin segini aja untuk yang kurang-kurangnya nanti bisa ditanyakan di kolom komen ya teman-teman Oke terima kasih banyak teman-teman yang udah nyimak yang udah nontonin jangan jangan lupa like dan subscribe assalamualaikum